Mas Rian, selamat sore Mas Rian Selamat sore, apa kabar? Selamat tidak bersuai nih Iya udah lama kita nih gak ngobrol lagi Mas Bukannya ini ya Mas Bukannya kita mau ngobrol terjadi sesuatu gitu Memangnya Ketemu Mas Rian pasti ada Kejadian ketelakaan gitu ya Betul, betul, betul Nah ini baru nih Mas Di Subang hari Sabtu kemarin ya Mas Bus pariwisata Abis dari study tour dari Bandung Mau pulang ke Depok tiba-tiba di daerah Seater Subang itu Di Remblok katanya sih Mas Terus oleh Beberapa mobil dan kendaraan Lainnya hingga Dari kabar terkini Ada 11 korban tewas gitu Sementara puluhan lainnya masih jerawat di rumah sakit Nah Mas Rian melihatnya seperti apa sih Mas Aturan safety nih terkait Bus pariwisata nih sebelum berangkat Disewa oleh orang gitu Ini Ini kalau berkali-kali kecelakaan ini kan terkait kendaraan berat terutama base truck dan lain sebagainya Selalu identik dengan Remblok Pertanyaannya Kenapa bisa Remblok Kan seperti itu Pak Ya Kan Kalau kita berbicara road safety secara umum Akan tiga hal yang akan kita analisis Yang pertama adalah drivernya Kedua adalah kendaraannya Yang ketiga adalah lingkungannya Nah lingkungannya seperti apa Misalkan apakah jalannya menurun Apakah Cukup rambu Penerangan dan lain sebagainya Kendaraan Seperti apa kendaraannya Apakah kendaraan tersebut Memang layak untuk jalan Apakah memang Siap untuk jalan Kadang-kadang Yang dikhawatirkan Ketidak Tersediaan spare part Misalkan Ketidak Tersediaan spare part Kemudian mau diganti Spare partnya gak ada Tapi karena sudah ada order Perpaksa harus dijalankan Dan lain sebagainya Ini juga sebagai Apa ya Salah satu tantangan Kemudian Driver Drivernya sendiri Apakah memang Satu Siap Capek gak Mengenali medannya Tidak Ada beberapa kasus Yang saya Baca dari beberapa Laporan itu Seringkali terjadi adalah Ketika Pengemudi Tidak tahu harus Menggunakan kendaraan Seolah-olah memang Mengemudikan kendaraan itu mudah kan ya Kita Alah belajar Sehari Dari 30 menit Nyetir Siapa sih yang gak bisa Yakin bisa Problemnya adalah Kemampuan analisis Di jalan Mengetahui Kondisi jalan Ini mobil kayak Begini kira-kira Aman gak sih Buat saya Contohnya kan begini pak Kayak Kalau kita bandingkan Dengan di Pesawat ya Mungkin itu Sebagai pembandingan Kita Pilot Pindah dari Satu jenis pesawat Ke pesawat yang lain Harus training dulu kan Sedangkan bagaimana Kita kalau Di bis Let's say Kita katakan Sebuah Merak A gitu Kemudian Pengemudinya Pindah ke Merak B Ini kami punya Rumah Rada Baru nih Training lagi gak Nah ini Ini juga sebuah Tantangan terkait Pengemudi Kemudian sistem-sistem Yang ada di situ Tombolnya aja Gambarnya Bisa berbeda Maksudnya sama Itu juga bisa terjadi Ini kan perlu training pak Tidak Tidak Serta-merta Begitu kasih kendaraan Pasti bisa Bisa Tapi Berisiko Tentunya seperti itu pak Ini yang harus Kita mungkin Harus dikaji Kenapa Sebelumnya seperti apa Pada saat Kejadian seperti apa Dan endingnya Kok bentuknya seperti ini Seperti ini Kira-kira apa yang menyebabkan Komis mau terjadi Kurang lebih begitu Karena Banyak kemiripan Dalam hal ini Iya Kita kena Kalau kasih investigasi Kan bilang Remblom Cuman kayaknya Kalau kita tuh udah Terlalu sering mendengar gitu Jadi jawabannya Yang paling gampang gitu loh mas Ketika ada Ketika ada kecelakaan Remblom Nah ini ada Di Apa Hasil investigasi lain Menyebut Mobil ini Ternyata bus ini Usianya sudah 18 tahun Dan bukan Bukan memang Pure bus pariwisata Tapi sebelumnya Bus antarkota Apakah ini memang Terbiasa Lajin dilakukan Bus antarkota Pariwisata Atau usianya 18 tahun Masih tergolong muda Pertama Ini Ini menarik Ini Tentang usia kendaraan Sebenarnya Kalau kita lihat Banyakkan kendaraan Yang sudah berumur Tapi Tetap Layak gitu Maksudnya di jalan Kita juga Yang kita gunakan Kadang-kadang kita juga Menggunakan kendaraan Usia 20 tahun lebih Itu juga kita gunakan Fine-fine saja Pertanyaannya Apakah Hal tersebut Di Rawat dengan Rawat dengan baik Ini Ini akan jadi Sebuah Pertanyaan Yang berikutnya Sependek Pengetahuan saya Kalau yang namanya Bus pariwisata Itu aturannya adalah Sekitar 10 tahun Malahan Kalau yang akap Itu antarkota Antarkovinsi Itu bisa sampai 25 tahun Bahkan Seingat saya Ada wacana Bahwa usia Bus pariwisata Itu dari 10 ke 15 tahun Tapi ya kembali lagi Mau itu dibuat 10 tahun Mau dibuat 15 tahun Kalau tidak dirawat Setahun 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 Itu Tahun ini kan Hanya untuk Mempermudah pencatatan Problemnya adalah Dilaksanakan Tidak Karena gini Ketika mau Dilaksanakan Mau diberangkatkan Atau Biasanya kendaraan Melakukan Pengemudi Ataupun Mekanik akan Melakukan Pengejakan terakhir Ini Biasanya disebut Pre-trip inspection Atau inspeksi prakendara Nah Benar-benar Dicek gak Biasanya perusahaan itu Punya satu list Yang harus dicek apa Oh Setirnya kah Bannya kah Dan lain sebagainya Atau beberapa perusahaan Nyebutnya P2H Nah Ini Benar-benar Dilaksanakan Dicek Final check Atau Sekadar Tanam padi Centang doang Maksudnya Tanam padi Tapi Beneran Dicek Fine Tapi kalau sekadar Tanam padi Ya ini bisa jadi Masalah sebenarnya Ini juga Kemudian apakah Sebatas itu Nah kalau sebatas Balik Apakah benar-benar Hanya sebatas Pengecekan Apakah Sebenarnya Si pengemudi Katakan atau Mekanik yang melakukan Final check Beliau mengerti Mengerti gak sih Si Apa namanya Kendaraan Ini Yang harus dicek Apanya Bagaimana ngecek Pembocoran Misalkan gini Cek selang Untuk Mengecek selang Minyak Rem Untuk Memeriksa Kebocoran Tau gak caranya Ini kan juga harus Dilatih Tidak serta-merta Apalagi Kendaraan Yang berbeda Dibandingkan Yang dipegang sebelumnya Bisa saja Punya teknologi Yang berbeda pula Seperti itu Pak Oke oke Nah kalau soal Ini kan berarti Balik lagi Soal Bagaimana Pihak perusahaan Menyiapkan ya Alat transportasinya Dan perawatannya Sebenarnya Buat pengecekan Standar Kayak model tadi Mas Rian bilang Jangan sampai Hanya terjadi Cuma di checklist aja Sebenarnya Biayanya mahal gak sih Mas Atau memang Harusnya Dimasukkan Biaya pengecekan Sebelum berangkat Kedalam Nominal Yang harus dibayangkan Oleh penyewa Sebenarnya Enggak Karena Logikanya begini Pak Si Si pengemudi Saya sebagai pengemudi Ini Kalaupun Tahu Apa Harus melakukan pengecekan Tinggal cek Oke Ini Ada yang bocor Kok ada rembesan Dan lain sebagainya Segera lapor ke Mekanik Bukan untuk Dibenerin sendiri Nah Ini kan tidak Merlukan biaya Sebenarnya Dia hanya melihat Ada indikasi Kebocoran Kemudian dia Lapor Nah Kalau yang tadi Saya sampaikan bahwa Perlu taunya Mengeceknya Seperti apa Misalkan Untuk rem Rem angin Dia harus tahu Ini Tekanannya Seberapa lama Keisi tabung anginnya Nah itu kan Perlu pengetahuan Tersendiri Kalau sekedar Rembesan Mungkin kita hanya Bisa lihat secara visual Tapi kalau untuk Ini Angin terisi Ya Gak cukup dengan visual Perlu pengalaman Perlu pengetahuan Sebelumnya Contoh misalkan Dilihat Ini Apa namanya Tekanannya ini Selama ini Tekanan angin Berapa Lama Dia naik Sampai posisi Bisa digunakan Itu rem Nah seperti itu Pak Itu kan Perlu pengetahuan sendiri Dan sebenarnya Mbak Kemayu Tidak ada Hampir Tidak ada Kos Oke Soal perawatan Pengecekan Kebetulan ada yang Tanya nih Sobat Dari Mas Agung Permadi 93 Apakah penyewa Berhak Meminta pengecekan Atau Rewire Service Untuk memastikan Mobil Atau bus Dalam keadaan aman Setuju Ini Kalau kita Lihat Ini beberapa Musim panas Tahun lalu Ini kejadian Di Amerika Itu bis pariwisata juga Jungkir balik Laporan Investigasinya Baru saja Muncul Beberapa hari Yang lalu Nah Laporan Investigasinya Baru saja Muncul Kita yang kejadian Nah disitu Diceritakan Bagaimana Memilih Kendaraan Pariwisata Disarankan Bahwa Cek Riwayatnya Bagaimana Ngecek Riwayatnya Ngecek Riwayatnya Ada di Apa namanya Di website Di website Websitenya Websitenya Federal lah Pemerintah Amerika disana Tinggal Kita cek Ini Perusahaan ini Punya Abis ini Pernah Kecelakan Berapa kali Pernah melakukan Violation Berapa kali Pernah Ada Case-case Apa Itu Muncul Jadi kita bisa Oh oke deh Ini kayaknya Saya lanjut Pakai ini Atau enggak Itu kita bisa Bisa melihat Data itu Nah Kemudian Di Di Malaysia Juga Menggunakan Ada Satu rating Namanya Bus Safety rating Kalau tidak salah Jadi Perusahaan BIS ini Dinilai Seberapa Safety mereka Dengan Menggunakan Biasalah Bintang 5 Kayak kami Di NCAP Bintang 1 Sampai bintang 5 Dengan kriteria Kriteria tentu Di Indonesia Kita punya apa Cuma database Itu Terus Enggak Enggak Kalau sekarang Sudah bisa Diakses online Kalau Sependek pengetahuan Saya Saya belum Temukan Jadi begini Di PM Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tentang sistem Manajemen Keselamatan Angkutan umum Itu ada Jadi sebenarnya Bagaimana sih Seharusnya Perusahaan Angkutan umum Itu melakukan Manajemen keselamatan Yang kalaupun Ini tidak familiar Dengan kita Kita mau sedikit Yang lebih Mungkin familiar Lebih dekat Dengan HSE Yang apa-apa Itu kan bisa Kita gunakan Kalau Osas Misal Atau Mau yang lebih Apa ya Yang agak Agak berbau Internasional Karena dealnya Dengan internasional Menggunakan ISO 39001 Road traffic Safety Management Management System Nah comply saja Dengan itu Harusnya Itu setidak-tidaknya Meminimalisasi Nah ketika Sudah perusahaan itu Comply dengan hal tersebut Mereka akan tinggal Tinggal pamer dong Eh saya Punya rating ini loh Setidak-tidaknya Seperti itu Nah kalau sampai Terjadi apa-apa Si perusahaan ini kan Akan di audit ulang Loh Kemarin kenapa Kejadian Masalahnya di mana Seperti itu Jadi Harapannya Ketika diketahui Sumbernya Itu Kita bisa Mencegah Mencegah Apa yang Akan Terjadi selanjutnya Yang jadi tantangan Berikutnya Nah ini Juga Ketika Sudah muncul Rekomendasi Yang harus diperbaikin Ini Dilaksanakan Enggak Itu lagi Tantangan Iya Kalau Kita lihat saja Di reportnya KMKT Misalkan di Websitenya Terbuka Semua Laporan Setiap kejadian Itu ada Rekomendasinya Ini Berapa banyak Apakah kita Sebagai masyarakat Bisa ikut mengawasi Bahwa rekomendasi Tersebut Sudah dilaksanakan Nah ini Saya sebagai penyewa Mas Agung Tadi bilang kan Saya sebagai penyewa Bisa gak sih Boleh gak saya Ngambil Boleh gak saya Apa namanya Banyak Soal riwayat Mobil Iya Betul Nah ini yang tidak Mudah Ya Ya begitulah Kondisinya Sejauh mana sih mas Informasi-informasi Yang bisa kita dapat Sejauh ini Yang bisa diakses Soal PO bus Dan lain sebagainya Yang secara online Yang bisa kita lihat dulu Sebelum kita memesan Kita bisa lihat Riwayatnya Sejauh mana Di Indonesia Perkembangannya Kalau tadi dibandingkan Dengan Di Amerika Dan di Malaysia Yang sudah sedemikian Terus terang Saya juga belum ketemu Mungkin Keterbatasan saya Sehingga saya masih Belum menemukan hari ini Mungkin Di teman-teman Kementerian Perhubungan Mungkin Lebih Lebih paham Tentang hal ini Karena Sampai sejauh ini Ketika memilih Saya yakin Mayoritas dari kita Akan memilih Berdasarkan rekomendasi Betul Betul Iya kan Eh bro Kemarin Sewa habis Pake yang mana Pake ini aja Bagus kan Baras batas itu Kita lakukan Masjid sejauh itu Mas Tapi belum ada Kita Dari Merak bus Misalkan Merak bus Apa Ini ratingnya Yang paling bagus Mana Itu Kita belum tahu Betul Mungkin Kalau ada Belum lagi Ratingnya Lebih bagus Lebih baik Lagi Nah itu Kayaknya Perlu Perlu dihidupkan Yang melakukan rating Terhadap kendaraan Minimal Itulah Sehingga Tidak Dari pihak Menyedia bus Dan penyedia PO Langganan Jadi Semakin termotivasi Untuk berlomba-lomba Memberikan service yang terbaik Setuju Saya Kalau itu Sangat setuju Betul pak Itu sangat-sangat setuju Jadi mereka Pasti akan Wah iya Saya Saya baru bintang 4 Yang lain bintang 5 Saya harus ngapain Kan akan Lomba Itu menarik Cuma Kadang Ini Saya Tidak tahu Informasinya Benar atau tidak Tapi katanya Sejak Covid Perang tarif Di antara Bis ini juga Cukup tinggi Sehingga Mungkin Akan ada Apa ya Akan ada Kompensasi Yang perlu Yang dikompensasi Dengan Dengan harga tersebut Sebenarnya Kalau untuk masyarakat Kan harga So-so lah ya Yang penting kan Keselamatan yang utama Kenyamanan yang utama Kalau mereka bisa Menggaransi itu Kalau harganya Sedikit lebih mahal Kayaknya orang Gak masalah Nah itu Itu juga tantangan lagi pak Dimahalin Sekarang Oh yang kemarin aja Bisa 800 Misalkan Kayak gitu Akhirnya Bapak Jual 1,2 Kemarin 800 Yang itu bisa kok Masa Nah itu Ini Apa ya Ada yang sudah Berusaha pak Untuk Menaikan Seperti itu Menaikan brandingnya Seperti itu Tapi kadang-kadang Akhirnya kalah Karena kebutuhan Akhirnya Ya sudahlah Jalan ini Daripada enggak Akhirnya Ini Ini yang jadi Sebuah tantangan Ini proses bisnis Seperti ini Mungkin teman-teman Di PO Yang lebih Lebih paham nih Apa sih tantangannya Ketika Menghadapi Pilih yang safety Atau pilih enggak Kalau masyarakat kan Sebenarnya Apa ya Kalau yang saya tangkap Sejauh ini Harga-harga itu Cukup sensitif Yang paling mudah Mungkin yang paling mudah Dikorbankan Ya safety Karena safety itu Enggak kelihatan Contoh Kecuali ketika Ketika dibutuhkan Ya baru Oh iya Ya butuh Misalkan Pak Bung Apar Pak Berapa dari kita Yang punya Ready Kata Bung Apar Di kendaraan Enggak ada Beberapa orang Atau mungkin Di kendaraan-kendaraan Baru disediakan Apar Oke lah Sudah punya Apar Ketika sudah mulai Ke arah merah Jarumnya Atau mudah mulai Kedaluarsa Berapa orang yang Ngecek Berapa orang yang ngisi Nah ini juga Awareness terkait dengan Keselamatan Nah kembali lagi Kepada Bis Nah ini Harusnya satu bis ini Punya tiga Apar Misalkan Satu aja deh Dikurangi dua Begitu kejadian Ketika membutuhkan Tiga Apar Masalahnya bicara safety Ini kan Memang Cosenter sih Pasti ngeluarin duit Kan Pak Baru terasa Ketika Ada Masalah yang terjadi Contohnya Dulu pernah Kasus yang lama Pak Apa Pemecah kaca Oh iya Nah itu Pemecah kaca itu kan Gak ada Akhirnya Begitu kejadian Banyak ya Karena gak ada yang bisa keluar Jadi suatu Perangkat wajib Wah sekarang Tadinya Saya gak tau Sekarang masih Terpenuhi atau tidak Berapa sih Wajibnya Pemecah kaca Dalam satu bis Nah itu Apakah masih Jumlahnya masih tetap Ini awareness Awareness ini Mungkin yang Paling mungkin Bisa dikorbankan Ketika mau menekan Sebuah harga Seperti Oke oke Soal perbaikan gitu ya Kita bicara ke depan Agar supaya tidak terjadi Ini kan Kalau saya melihatnya Baru ada aksi Setelah ada kejadian Ini kemungkinan Tidak akan ada nih Regulasi-regulasi Yang lebih ketat Kepada mewah-mewah Perusahaan Bus gitu Untuk soal Kelayak Uji kelayakan Mesinnya Mobilnya Dan lain sebagainya Cuma berapa lama Ini bisa tertahan Dan bagaimana Supaya Ini bisa Kesadaran ini Terpenuhi Atau Disiplin soal Safety Sebelum Disewa Perawatan Kendaraan Itu Dijalani Dengan maksimal Gitu mas Bagaimana Agar tidak Kejadian Seperti ini Nanti ada kejadian Baru diregulasi lagi Ada kejadian Baru diregulasi lagi Ini Ini saya Agak susah Kalau jawab yang ini Maaf Jadi Nah contoh Kita lihat Yang kasus Besar pak Yang bertahun-tahun Sampai terngiang-ngiang Ditelinga kita Kasus bom Kasus bom Begitu ada bom Periksa Kolong mobil kan Betul Setahun Bye-bye Pemeriksaannya itu hilang Nah apakah ini juga terjadi Saya melihat Kalau di Kendaraan Kendaraan umum terutama Memang ada Kir Tiap 6 bulan Pertanyaannya adalah Bagaimana Pemeriksaan tersebut Standar yang Digunakan Seperti apa Itu Menjadi Sebuah tantangan Apakah Sudah perlu Di update Atau tidak Sependek Pengetahuan saya Tandar yang Digunakan Untuk Melakukan Kir Mobil Ya Gak tahu Kalau bis Mungkin bis Ada yang lebih Baru Beberapa Jenis Kendaraan Setahu saya Itu Aturannya Dari tahun 1993 Kalau tidak Salah Nah Itu Mungkin Perlu digali Lagi Nah Itu pak Aturan-aturan Ini Ngikutin Perkembangan Zaman Atau tidak Itu yang pertama Yang kedua Ketika sudah Ada Kita sudah Dapat Oh penyebabnya Ini Apakah Benar-benar Akan Di eksekusi Jangankan Sampai Ke Peraturan Yang terbaru Katakanlah Dalam Kasus Sebuah Kasus Kecelakaan Pernahkah Kita mendengar Mekanik Di penjara Bisa Jadi Karena kelelehan Mekanik Tapi Begitu Kendaraan Itu Dipegang Pengemudi Yang kena Pasti Pengemudi Ini Pernahkah Itu Ada Ada Hukuman Mekaniknya Yang dimasukin Penjara Karena Mekanik Yang Salah Melakukan Pengecekan Mungkin Saya tidak Mendapatkan Info Itu Tapi Rasa-rasanya Lebih sering Mendengar Teman-teman Pengemudi Yang kena Ini Fair Atau Apakah Aturannya Memang Seperti Itu Saya tidak Tahu Tapi Saya Tidak Tahu Pasti Tentang Aturan Aturan Yang Berlaku Tapi Tidak Tidak Sampai Sejauh Ini Itu Kita Tidak Pernah Dengar Hal-hal Tersebut Oh Ini Satu Tim Mekanik Bermasalah Karena Abisnya Kemarin Begini 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 Terus Apakah Kemudian Kalau Dulu Pernah Saya Lihat Di Satu Acara Di National Geographic Aircrest Investigation Itu Ada Satu Buah Kasus Pesawat Investigasi Pesawat Saya lupa DC 9 Itu Kasusnya Seringkali Kejadiannya Patah Sayapnya Patah Jadi Patah Kenapa Patah Karena Ternyata Salah Apa Namanya Salah Salah Prosedur Penanganan Pada saat Masang Mesin Jadi Masang Mesin Itu Harusnya Dia Lepas Pembatas Antara Mesin Mounting Mesin Dengan Sayap Dilepas Dulu Gitu Ini Gak Dipasang Di bawah Didorong Pakai Forklift Pada saat Dorong Sayapnya Ketekan Begitu Ditekanan Tinggi Patah Nah Ini Yang Kena Apa Yang Kena Akhirnya Tidaknya Pesawatnya Grounded Kena Maksudnya Perusahaan Dalam hal ini Adalah Perusahaan Pesawatnya Yang membuat Pesawat tersebut Itu Terimba Nah Sekarang Ketika Kejadian Seperti ini Bagaimana Apakah Sampai Kesana Sampai Ke Pengembangan Kendaraan Tersebut Apakah Si pabrikan Kendaraan Juga Kena Apakah Mekanisnya Kena Kita Tidak Pernah Mendengar Hal Tersebut Itu Sebagai Mungkin Sebagai Pembelian Mas Sebagai Mungkin Mas Ini Kan Udah Mas Jelang Liburan Liburan Anak Sekolah Mau Libur Otomatis Akan Ada Banyak Studitor Yang Seperti Yang Terjadi Di Kecelakaan Subang Ini Nah Mungkin Mas Rian Bisa Mengimbau Untuk PO Perusahaan Penyedia Layanan Bus Atau Kepada Pemerintah Apa Sih Kira Kira Yang Harus Diperhatikan Yang Harus Menjadi Kesadaran Mereka Bahwa Keselamatan Itu Utama Itu Baik Kalau Dari Sisi Pemerintahan Saya Yakin Ini Cukup Dekat Dengan Kemarin Musim Mudik Lebaran Yang Biasanya Pemerintah Rajin Melakukan Ramcek Terhadap Kendaraan Sampling Ini Kendaraan Layak Atau Tidak Saya Pikir Itu Salah Satu Hal Yang Positif Untuk Dilakukan Dan Tinggal Pengembangannya Yang Kedua Terkait Dari Perusahaan Perusahaan Si Otobusnya Sendiri Alangkah Baiknya Mungkin Seperti yang Mas Agung Bila Ini Anda Karena Gini Saya yakin Akan Banyak Si Penyewa Bis Mulai Mikir Setelah Kejadian Ini Eh Gak jadi Berangkat Gak jadi Berangkat Gak jadi Berangkat Batalin Batalin Nah Bis Perusahaan Bis Bisa Enggak Menggaransi Bahwa Ini akan Baik-baik Saja Sistem mereka Berkeselamatan Itu Itu Sebuah tantangan Yang Saya yakin Tidak akan Mudah Membangkitkan Kepercayaan Dalam Waktu Sesingkat Ini Ini Mungkin Kan Kita Sekitar Sebulan Dua Bulan Berkeselamatan Ini Ini Sebuah tantangan So Apapun Saya Saya Pikir PO Bus PO Perusahaan Otobus Memang Harus Mulai Setidaknya Dari Sekarang Ini adalah Sebuah Momen Yang Baik Untuk Kita Naikan Saya Bisa Kompet Anda Bayar Saya Lebih Mal Tapi Saya Saya Jamin Bahwa Sistem Kami Berkeselamatan Bukan Berarti Kami Menjamin Tidak terlibat Kekelakaan Tapi Tidaknya Dengan Sistem Yang Ada Bahwa Kami Relatif Lebih Baik Dibandingkan Yang Lain Tidaknya Masalah Kenyamanan Tapi Keselamatan Juga Menjadi Hal Yang Utama Ini Isu Yang Menarik Kemudian Dari Para Penyewa Sekolah Sekolah Bapak Ibu Guru Mungkin Bisa Memastikan Kembali Memastikan Kembali Bahwa Bis yang Ditumpanginya Benar-benar Bisa Memberikan Garansi Bahwa Ini Akan Berkeselamatan Dan Demikian Pula Bagi Orang Tua Kalau Tidak Yakin Bapak Guru Ibu Guru Dan Orang Tua Mungkin Tidak Ada Salahnya Memotong Apa Namanya Katakan Yaudah Bayar Separo Atau Bayar Berapa Sebagai Kompensasi Pembatalan Tapi Setidaknya Win Win Solusion Dalam Hal Hal Ini Sehingga Semua Menjadi Selamat Bisnis Bisnya Tetap Jalan Si Apa Namanya Orang Tua Dan Guru Juga Gak Was-was Gitu Gitu Sih Kira-kira Dan Mungkin Satu lagi Terkait Soal Ada Pihak Maupun Dari Pemerintah Atau Pihak Yang Bisa Memberikan Rating Terkait PO-PO Yang Ada Disini Bisa Berlom Membelikan Pelayanan Yang Perbaik Itu Seharusnya Memang Independen Bukan Dari Pemerintah Pemerintah Oke Tapi Pemerintah Dalam Konteks Supporting Contoh Sebagai contoh ASEAN ENCAP ASEAN ENCAP Ini Lembaga Mandiri Di Dalamnya Memang Ada Teman-teman Dari Kementerian Apa Namanya Kementerian Transportasi Malaysia Ada Pihar Kewasa Yang Involve Disitu Juga Bahkan Ada Pendukung-pendukung Lain Sebagai Apa Namanya Pendukung Dana Dan lain Sebagainya Nah Ini Perlu Ini 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 Perlu Maksudnya Adalah Tidak Bisa Kita Serahkan Full Kepada Pemerintah Tapi Kita Harus Sama-sama Terkait Tadi Bahwa Kenapa Perlu Independent Supaya Nilai Apa Ya Kualitas Dari Penilaian Itu Bisa Di Banyak Pihak Terima kasih Banyak Mas Rian Atas Analisis-analisis Semoga Bermanfaat Nanti Ada yang Dengar Sehingga Bisa Terwujud Apa Yang Kita Obrolan Hari Terima kasih Banyak Mas Sampai Jumpa Selamat Sama-sama Terima kasih Banyak Selamat Selamat Assalamualaikum